Intro Presiden makan malam dengan para pemain sepak bola yang bersiap untuk kualifikasi Euro 2024 Portugal menghadapi Bosnia di Estadio Dallus Lisbon pada hari Sabtu Presiden Portugal Marcelo telah makan malam dengan tim sepak bola nasional saat mereka mulai mempersiapkan pertandingan kualifikasi Euro 2024 melawan Bosnia pada hari Sabtu Ini akan menjadi pertandingan besar ketiga tim di bawah pelatih baru Roberto Martinez Sejauh ini mereka telah melakukan sangat baik Marcelo menghabiskan selasa malam berbaur dengan para pemain dan mengenal Martinez dan staf pelatihnya lebih baik kata sebuah catatan di Federasi Sepak Bola Portugal yang menerbitkan foto acara tersebut dengan Presiden Federasi Fernando Gomez serta Kapten Tim Cristiano Ronaldo dan Veteran Regu Pepe Untuk pendukung tim nasional, pertandingan hari Sabtu dimulai pukul 19.45 di Estadio Dallus Lisbon Sejak awal pertandingan kualifikasi ini Portugal telah mengalahkan Likestein 4-0 di Estadio Jose Alvalade Lisbon dan kemudian mengalahkan Luxemburg 6-0 Portugal saat ini pemimpin grup J kualifikasi dengan 6 poin diikuti oleh Slovakia yang memiliki 4 poin dan Bosnia dan Islandia keduanya dengan 3 poin Luxemburg dengan hanya 1 poin dan Likestein tanpa poin masing-masing menempati tempat kedua dari belakang dan terakhir hanya 2 tim teratas di grup yang akan lolos langsung ke babak final kejuaraan Eropa yang akan diadakan di Jerman OTW jadi Raja Golagi, Temar dan Di Maria siap diresmikan untuk jadi pelayan Ronaldo yang sempurna Alnasar, memang untuk saat ini mereka belum serius untuk mendatangkan pemain karena beberapa alasan yang berdasar ya, selain kepemimpinan manajemen yang belum jelas beberapa langkah tertentu akan coba dilakukan oleh Alnasar agar tidak ketinggalan oleh klub rivalnya dalam perekrutan pemain memang, 2 transfer utama setelah kedatangan Ronaldo gagal yaitu pemain Chelsea, Kante dan Benzema akan tetapi, hal tersebut tampaknya tidak akan berjalan jauh sebab beberapa laporan mengatakan bahwa Alnasar tengah mengincar 3 pemain sekaligus yaitu Neymar, Di Maria dan sekaligus Jaha sebenarnya ada tawaran untuk Sergio Ramos akan tetapi di sisi lain Alnasar harus bersaing dengan klausul kontrak dari Al-Hilad berbicara mengenai transfer unggulan tersebut beberapa prediksi sempat dilayangkan tentang situasi besar di musim depan yang dimana jika bintang Eropa Neymar dan Di Maria tersebut berhasil bergabung dengan Alnasar bagaimana cara untuk melihat posisi dan statement taktik permainan Alnasar untuk musim depan? jika transfer tersebut menjadi nyata secara kapasitas tentunya Neymar dan Di Maria bisa menjadi penyokong pergerakan dari Ronaldo Neymar dirinya bisa mengatur sektor dengan kapasitas luar biasa yang dimilikinya saat bertanding bahkan tidak hanya itu saja Neymar dirinya juga bisa mengatur hubungan ritmo antara sektor tengah dengan lini depan dimana yang sebelumnya memang sempat bermasalah Alnasar sendiri untuk saat ini masih tidak memiliki pengatur sektor tengah yang stabil di atas lapangan kendati demikian tidak hanya itu saja posisi Di Maria akan melengkapi kinerja Ronaldo di sektor sayap dan di gadang-gadang Di Maria akan menggantikan posisi dari Garib dan terutama Taliska bagaimana tidak Taliska yang seringkali egois dan seringkali membuang peluang ketimbang memberi asis pada Ronaldo membuat lini sayap Alnasar tidak berkembang lebih jauh sehingga dalam momennya tersebut Di Maria diakini akan benar-benar melayani Ronaldo secara maksimal apalagi cara bermain Ronaldo dan Di Maria itu sudah terbukti dan sangat kentara saat mereka masih sama-sama memperkuat Real Madrid bahkan Di Maria pernah mencatatkan sampai dengan 25 asis bagi Ronaldo tentunya asis tersebut adalah catatan yang sangat fantastik sebab di posisi tersebut Di Maria bermain dengan Ronaldo yang diposisikan sebagai sayap Ronaldo saat periode berduet dengan Di Maria Ronaldo lebih sering berposisi sebagai sayap ketimbang sebagai penyerang mungkin jika Di Maria bergabung di era yang sekarang di mana Ronaldo lebih produktif dalam mencetak gol Di Maria dirinya pasti akan menjadi pelayan yang sangat mematikan bagi sang mega bintang jadi bisa disimpulkan bahwa duet Neymar, Di Maria dan Ronaldo akan menjadi duet kolaborasi yang lengkap Neymar akan menunjang lini tengah dengan memadukannya di lini serang sedangkan Di Maria akan menjadi pelayan Ronaldo sang mega bintang yang saat ini sudah berada di penghujung karirnya Ronaldo dirinya hanya akan menjadi ujung tombak atau suksesor gol di atas lapangan selamat menikmati 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 see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati